Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Felix Shaw dan kita sudah menyaksikan Bahwa tatkala kita berbicara tentang perubahan Maka kita berbicara tentang orang-orang yang muda Para pemuda-pemuda inilah sepanjang zaman Yang senantiasa menginisiasi setiap perubahan-perubahan yang terjadi Dan begitu pula yang terjadi pada Islam Saat Rasulullah SAW memulai dakwanya di Makkah Maka beliau mengumpulkan empat puluhan para sahabat Dan sahabat-sahabat ini mereka berusia 85% kurang daripada 30 tahun Karena itulah pemuda identik dengan perubahan Tatkala seorang pemuda menyaksikan kondisi-kondisi yang ada Dia kemudian menyaksikan beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini Hatinya masih penuh dengan idealisme Tatkala dia masih menginginkan purifitas daripada ide-ide itu sendiri Maka dia memperjuangkannya ke tengah-tengah umat Dan karena itulah pemuda senantiasa identik dengan perubahan Tatkala dia menyaksikan apa yang tidak sesuai Maka dia segera bergerak untuk merubah itu Maka pemuda-pemuda yang ada pada zaman sekarang harus juga melakukan seperti tadi Ketika dia menyaksikan apa yang ada di depan matanya Dia menyaksikan apa yang ada di sekeliling dia Namun dia tidak berbuat apa-apa Maka dia tidak dinamakan sebagai seorang pemuda Karena dia tidak melakukan apapun dan tidak bergerak Indonesia juga sama Dimerdekakan oleh para pemuda Mereka yang siap bergerak Mereka yang siap mengorbankan apapun Untuk mencapai apa yang mereka inginkan Idealisme mereka Dan Islam apalagi Tatkala Islam datang Islam disupport oleh pemuda Tatkala Rasulullah merubah masyarakat Maka Rasulullah disupport oleh pemuda Karena itu pemuda adalah sumber perubahan Dan Islam sendiri telah memberikan langkah perubahan pada mereka Tujuan perubahan yang jelas pada mereka Yaitu untuk agar mereka lebih menaati Allah subhanahu wa ta'ala Maka ucapan-ucapan yang selalu diulang-ulang oleh para pemuda Tatkala Rasulullah s.a.w. menginstal mereka dengan Islam adalah Bahwa kami datang untuk membebaskan manusia Daripada penyembahan terhadap selain pada Allah Penyembahan terhadap manusia menuju pada penyembahan pada Allah s.w.t Maka adalah perubahan yang hakiki Yang harusnya dimotori oleh para pemuda Pada satu waktu Rasulullah Muhammad s.a.w. Pernah bersabda Setelah kaisar ini tidak akan ada lagi kaisar Setelah kisra ini tidak akan ada lagi kisra Ini hadis yang menandakan bahwa kekuasaan Persia Dan kekuasaan Romawi Yang pada saat Rasulullah masih hidup Adalah sebuah kekuasaan yang melegenda Kekuasaan yang mengendalikan seluruh dunia Keduanya akan berakhir Tapi siapa yang menyangka Bahwa tatkala Romawi yang kekuatannya begitu besar Diakhiri oleh seorang pemuda yang berusia 21 tahun Yang bernama Muhammad al-Fatih Apa yang terbayang di benak kita tatkala kita mendengar tentang dakwah Pasti kebanyakan di antara kita Merasa bahwa dakwah ini adalah tugasnya para ustadz Dan apa yang di benak kita tatkala kita mendengarkan tentang ustadz Orang yang berjenggot, sudah tua, lalu kemudian menyampaikan Islam Banyak orang salah kaprah dan menganggap bahwa dakwah adalah tugas sebagian orang saja Tugas ustadz saja Dan lebih salah kaprah lagi ketika menganggap bahwa orang yang menyampaikan dakwah Haruslah orang yang sudah tua Bertentangan dengan awal-awal ketika Rasulullah SAW Membina para sahabat menjelaskan pada mereka Al-Quran Maka Rasulullah mempunyai seorang murid yang sangat hebat Pemuda bernama Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud adalah seorang yang pernah dikontak oleh Rasulullah Lalu kemudian dia mengkaji Islam, mempelajari Al-Quran Dengan jiwa muda ini Suatu saat ketika Rasulullah SAW berkata pada para sahabat Siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang Quraish Maka seluruh sahabat mereka berebut untuk menjadi siapa yang ingin menyampaikan Al-Quran Namun mereka juga menimbang risiko apa yang akan mereka hadapi Tadkala mereka menyampaikan Al-Quran di tengah orang-orang Quraish Yang pada saat itu sangat menentang perkataan Muhammad SAW Maka Ibnu Mas'ud lalu mengatakan Biar saya membacakan Al-Quran kepada mereka Semua orang terkaget-kaget Ini anak bukanlah orang terpandang Bukanlah seorang bangsawan Dikhawatirkan tatkala dia menyampaikan Al-Quran pada orang-orang Quraish Maka akan menimpa kepada dia musibah demi musibah Tatkala dia menyampaikan Al-Quran Maka mereka mengatakan pada Ibnu Mas'ud Wahai Ibnu Mas'ud Apakah engkau tidak takut bahwa akan terjadi sesuatu pada dirimu Sementara tidak ada yang bisa membela engkau Wahai Ibnu Mas'ud Maka Ibnu Mas'ud berkata Tidak, aku tidak ada yang lebih aku khawatirkan Dibandingkan Allah SWT yang murka kepadaku Maka dia pergi ke Ka'bah Dia bacakan di tengah-tengah Ka'bah Surat Ar-Rahman Satu demi satu ayat dia bacakan Apakah engkau mendustakan ayat-ayat Allah Dusta lagi yang mana yang kalian kemudian dustakan kepada Allah Tatkala melihat seluruh ayat-ayat Allah ini Ayat-ayat mana yang kalian dustakan lagi Daripada Allah SWT Kenikmatan-kenikmatan dia bacakan satu persatu Ingatkan orang-orang akan Allah SWT Dan tebak apa yang terjadi Salah seorang di antara orang-orang Quraish Lalu kemudian mengerti dan memahami Ini adalah yang dibaca oleh Muhammad SAW Maka tatkala mereka mengatakan itu Ibnu Mas'ud kemudian dipukuli Ibnu Mas'ud kemudian mendapatkan siksaan Ibnu Mas'ud kemudian pulang babak belur Lalu sahabat mengatakan pada mereka Ini yang kami khawatirkan terjadi kepada engkau Terima kasih telah menonton